Intro Adik-adik, berikut ini adalah kisah lain tentang betapa dalamnya kesabaran Rasulullah. Suatu hari, seorang Yahudi datang kepada Rasulullah, ketika itu beliau sedang duduk bersama beberapa sahabatnya. Tiba-tiba, tanpa sopan santun sedikitpun, bahkan sama sekali tidak melirik orang-orang di sekeliling Rasulullah, orang Yahudi itu datang langsung menuju Rasulullah dan menarik selendang beliau dengan kasar. Yahudi bernama Zaid bin Sunnah itu bermaksud menagi utang. Ia melototi dan memandang Rasulullah dan membentak kasar, Wahai Muhammad, apakah kamu tidak mau membayar utangmu yang menjadi haku? Umar bin Hotob yang saat itu berada di tengah para sahabat tidak rela jika kekasihnya diperlakukan demikian kasar, sementara ia ada di situ, dengan mata menyala seperti bola api. Umar bin Hotob berkata kepada Zaid bin Sunnah dengan nada sengit, Wahai musuh Allah, apa perlu kamu menagi sambil berkata begitu kepada Rasulullah dan memperlakukan beliau seperti yang kulihat ini, demi zat yang mengutus beliau dengan kebenaran. Zaid bin Sunnah melihat buku-buku jari Umar bin Hotob memutih karena begitu erat menggenggam gagang pedangnya, mau tidak mau, timbul rasa gentar di hatinya. Namun, Rasulullah memandang Umar dengan tatapan teduh dan berkata tenang, Wahai Umar, aku dan dia perlu perlakuan yang lebih baik dari ucapanmu tadi. Seharusnya, engkau menyuruhku menepati pembayaran dan menyuruhnya menagih dengan cara yang baik. Pergilah, Wahai Umar, dan cukupilah membayar hak orang ini dan tambahkanlah kepadanya 20 sak kurma. Ketika mengetahui bahwa Umar melebihi pembayaran dengan 20 sak kurma, Yahudi yang ternyata seorang pendeta itu berkata, Wahai Umar, aku sengaja berkata kasar untuk mengetahui kenabiannya. Aku melihat dua hal dan ku tahu dia benar-benar seorang nabi. Pertama, dia bersifat lembut. Kedua, semakin aku kasar, semakin sabar beliau. Maka, saksikanlah bahwa aku sekarang menjadi seorang muslim dan ku berikan separuh hartaku untuk kepentingan Islam. Demikian kisah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.